Merebut Kota Suci Pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Kola, Raja Kola dari Tamil Nadu di India Selatan, melancarkan serangan laut terhadap pelabuhan Sriwijaya di Asia Tenggara. Invasi Kola menyebabkan runtuhnya dinasti Shailendra Sriwijaya dan invasi Kola juga bertepatan dengan perjalanan pulang cendikiawan buddhist agung, Atisa dari Sumatra ke India dan Tibet tahun 1025. Di area Situs Muotakui, di area pelatar Candi Pua ada gundukan tanah. Ini bukan area kremasi, tapi ini adalah tempat para biadap kola membantai 17 orang utusan para datuok untuk berdamai dan hanya menimbun dengan tanah, di atas pelatar berlantai bata merah. Para biadap kola ini masyarakat setempat menyebut mereka dengan angek garang, yang ingin merebut dan menguasai Kota Suci, Kadatuan Sriwijaya. Kota Suci, terdahulu sebelum 78 Masehi bernama, Mong Takui, masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muotakui, setelah era Belanda sampai sekarang terpublikasi menjadi Candi Muara Takus, lengkap dengan Universitas Tertua dan Pohon Bodi, menjadi saksi dan bukti untuk mengungkap sejarah benar Indonesia. Invasi kola menyerang dinasti Shailendra Sriwijaya, karena mereka juga leluhur terdahulunya sudah mengetahui bahwa dari tanah inilah nenek moyang mereka belajar ajaran yang dianutnya, Jarmik Original. Purana dan Maha Famsa menyatakan bahwa ayah dari Asoka adalah Kaisar Maurya Bindusara dan kakeknya adalah Chandragupta pendiri ke Kaisaran. Ashoka Fadana menyatakan bahwa ibu Ashoka adalah putri seorang Brahmana dari Champa dan dinubuatkan untuk menikah dengan seorang raja, ayahnya membawanya ke Pataliputra di mana dia dilantik menjadi harem Bindusara dan akhirnya, menjadi ratu utamanya. Famsa Tapakasini atau Maha Famsa Tika, sebuah bahasan tentang Maha Famsa, memanggilnya, Dharma, Dhamma, dalam Pali, menyatakan bahwa dia berasal dari klan Moriya Kesatria, sebuah divya Fadana legenda menyebut dirinya Jana Padakaliani. Ayah Ashoka Bindusara, memerintah selama 25 tahun, bukan 28 tahun seperti dalam catatan Sri Lanka, jika ini benar kenaikan Ashoka 3 tahun sebelumnya hingga 268 SM dan kita berasumsi bahwa Buddha wafat pada 486 SM, maka waktu Ashoka adalah ada pada tahun 268 SM. Moga Liputa Tisa, yang dilindungi oleh Ashoka, mengirimkan sembilan misi, setiap misi terdiri dari lima biksu dan dipimpin oleh seorang sesepu, ia mengirim putranya sendiri Mahinda, ditemani oleh empat teras lainnya, Itia Utia, Sambala dan Badasala. Selanjutnya, dengan bantuan Moga Liputa Tisa, Ashoka mengirim ke wilayah yang jauh seperti Kashmir, Gandhara, Himalaya, Tanah Yonas, Yunani, Maharastra, Sufana Bumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Pada tahun pemerintahan ke-18 Ashoka, menyebutkan nama dari mereka yang pergi berziarah juga membawa misi berikut. Mahinda ke Sri Lanka, Majantika ke Kasmir dan Gandhara, Mahadeva sampai Mahisa Mandala, Rakhita ke Fanafasa, ke Aparantaka, India Barat, Mahadama Rakhita sampai Maharastra, Maharakhita ke negara Yunani, Majima ke Himalaya, Sona dan Utara hingga ke Sufabumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Selama tahun pemerintahan ke-19 Putri Ashoka, Sang Hamita, pergi ke Sri Lanka untuk membentuk Ordo Biarawati, membawa anak pohon dari pohon bodi yang suci bersamanya. Pusat peradaban maju Nusantara terdahulu, tempat mengajar dan belajar ajaran leluhur Nusantara, Dharmik original, sebelum bernama Sri Vijaya ada kota suci, bernama, Mom Takui, Masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut Muo Takui, setelah era Belanda hingga saat ini terpublikasi menjadi Candi Muara Takus, lengkap dengan universitas dan jejak pohon bodinya, masyarakat menamakannya dengan pohon asoka. Pohon bodi nama latinya vikas religiosa, spesies yang dikenal sebagai pohon bodi, pohon pipala, pohon pipal atau pohon ashwata, spesies arah yang berasal dari subenua India, barat daya Tiongkok dan Indochina spesies tersebut masuk dalam moracek keluarga arah dan mulberi. Di area tertinggi sekitar Pusat Puja, masih tersisa jejak sebuah pohon bodi pohon asoka, yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, saat beliau melakukan samadhi, di tempat para Master Dharmik, para Brahmin, Batara Guru, Ersi, Datuok melakukan kontemplasi tapo, Batara Kupasena Kamala, menuntaskan akhir pembelajarannya. Hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisadipamkara Richnana dari Tibet juga wajib dilakukan bagi para Datuok di Kada Tuan Sri Vijaya. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh, perkiraan waktu 10-20 hari, di tempat ini pula lah di antaranya pelajar dari Tibet belajar dan melakukannya. Atisadipamkara Richnana, tahun 1013 M, ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal ten 1054 di Nyetang, Tibet. Atisadipamkara Richnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan satu koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Sufarnatvipa. Guru Dharmakirti Sufarnatvipa mempersembahkan, Buddha Rupang untuk dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Sufarnatvipa selama 12 tahun, selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Inilah bukti fakta sejarah pohon bodi, juga tentang Atisadipamkara di Istana Payung Perak saat belajar kepada Sufarnatvipa Dharmakirti di tempat pembelajaran, Dharmik original terdahulu Pusat Kadatuan Srivijaya, Indonesia. Bye, Santo Sabah, Zoom Forum Diskusi dan e-book PDF. WhatsApp 0813-2132-9787. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah daramu. Di sanalah aku berdiri, jadi mangu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air.